Ada beberapa hal yang di dalam prakteknya yang perlu menjadi penekanan. Saya tanya untuk yang tadi dikatakan, masalah pembayaran PBB pacak bumi dan perangunan. Ini masih menjadi masalah di masyarakat, karena apa? Karena perpindahan sistem dari dulu pembayarannya di pusat, sekarang ke daerah sederhana di Jakarta. Nah ini data-data lama yang dari pemerintah pusat dilimpahkan ke daerah ini dalam bentuk pelontongan. Ini harus dipilah lagi, sehingga keluhan masyarakat yang selama ini muncul adalah sudah membayar, tapi masih terdaftar belum membayar. Masih terdaftar dan datanya sampai 5 tahun kebelakang sudah ternyata masih muncul. Nah ini saya sedang pelayanan publiknya pemerintah kota Tangerang masih membutuhkan konsultasi untuk masalah pelayanan-pelayanan semacam ini, semacam yang PBB tadi. Apakah memang belum membayar, ataukah sudah membayar tapi masih keluar. Nah ini yang masih dipilah-pilah pelondongan dari pusat pelimpahan sistem ke daerah.